Oke kawan-kawan semua kembali lagi di channel bulu tangkis populer di video kali ini kita akan mengupdate-update ranking terbaru BWF ganda putra terbaru ya ada berita menyenangkan ada juga berita menyedihkan berita menyenangkannya dua ganda putra Indonesia masih berada di masuk masuk kami masuk ke posisi top 10 BWF Ranking 2010 BWF Ranking tunggal putra itu ada pasangan Bagas dan Pikri serta naiknya di beringkat Muhammad Ahsan ke beringkat 9 dan tetap di posisi keempat ada ganda putra Indonesia lainnya yaitu Pajar Palpian ya kita doakan saja semoga para ganda putra Indonesia sukses meraih poin demi poin di turnamen tour BWF sehingga dapat menambah koleksi poin mereka dan tentunya melainkan posisi peringkat mereka di beringkat BWF ganda putra Oke sebelum lanjut videonya jangan lupa like comment dan subscribe channel bulu tangkis populer yang akan memberikan informasi-informasi menarik seputar puluh tangkis Oke kita mulai dari posisi ke-10 ada pendatang baru setelah lama tidak masuk ke top 10 BWF Ranking ganda putra ada ganda putra kebanggaan Indonesia Muhammad Muhammad Fikri dan Bagas Molana berhasil merebut 69.390 poin sehingga membuat mereka naik dua peringkat dari peringkat sebelumnya di peringkat ke-9 ada Muhammad Ahsan dan Hendra Setewan juga naik satu peringkat menjadi peringkat ke-9 sebelumnya mereka peringkat ke-10 menjadi peringkat ke-9 setelah mengoleksi 70.780 poin kita bergeser ke peringkat ke-8 ada pasangan ganda putra asal China Liu Yuchen berpasangan dengan O Suanmi yang tetap pada peringkat sebelumnya sama seperti telah di-update hari ini tetap pada posisi ke-8 dengan perolehan poin 77.038 poin di peringkat ke-7 ada ganda putra asal Jepang yaitu Takura Hoki dan Yugo Kobayashi perada peringkat ke-7 dengan total perolehan poin 79.421 poin kita bergeser ke peringkat ke-7 ada Kang Min Hyuk berpasangan dengan Seo Songjai turun satu peringkat dari peringkat sebelumnya dengan total perolehan poin 83.255 poin sedangkan di peringkat ke-4 ada S-Ran Kirendi dan C-70 dari India dengan peringkat ke-5 ada C-Ran Kirendi dan C-70 dengan total perolehan poin 86.221 poin di peringkat ke-4 ada ganda putra Indonesia lainnya yaitu Bajar Alpian dan Muhammad Ardianto dengan total perolehan poin 86.829 poin kita bergeser ke peringkat ke-3 ada ganda putra asal Denmark Kim Astrup berpasangan dengan Arasus Musen berada di peringkat ke-3 New Update PWF Ganda Putra dengan total perolehan poin 87.359 poin naik 3 peringkat dari peringkat sebelumnya di peringkat ke-2 New Update PWF Ranking Men's Double ada ganda putra asal Malaysia Arang Chia dan Sohweyik dengan total perolehan poin 88.164 poin naik 2 peringkat dari peringkat sebelumnya kita bergeser ke peringkat pertama ada ganda putra asal China Liang Wei Kang berpasangan dengan Wang Chang mereka memperoleh koleksi poin 89.991 poin kalau kita lihat memang tidak begitu jauh perolehan poin dari mereka sehingga memungkinkan mereka untuk bisa bergeser peringkat mereka setelah mereka menangkan sebuah termamen yaitu tadi rangkuman New Update Ranking 10 Besar Ganda Putra BWF kita doakan saja semoga ganda putra ganda putra Indonesia akan bisa sukses merebut poin sehingga mereka mampu untuk memperbaiki ranking mereka oke jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bulu Tangkis populer yang akan memberikan informasi-informasi menarik seputar Bulu Tangkis baik itu jadwal pertandingan, drawing pertandingan, hasil pertandingan, dan event-event menarik seputar Bulu Tangkis oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati